Sosok Ragnar Orat Mangun, pemain timnas Indonesia cetak gol di laga debut kontra Vietnam Sosok Ragnar Orat Mangun, tengah menjadi sorotan usai dirinya berhasil mencetak gol ke gawang timnas Vietnam Bergerak di sayap kiri, Ragnar Orat Mangun menembus kepungan 5 pemain bertahan Vietnam sebelum melepaskan tembakan kaki kiri yang membawa timnas Indonesia unggul 2-0 atas Vietnam di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Untuk diketahui, nama Ragnar Orat Mangun sebenarnya bukanlah nama baru Pemain kelahiran tanggal 21 Januari tahun 1998 ini telah diincar sejak lama oleh PSSI Sejak tahun lalu, nama Ragnar Orat Mangun telah masuk dalam radar PSSI sebagai pemain yang bakal dinaturalisasi Dia berposisi sebagai pemain depan Ia bisa diplot sebagai penyerang tengah, pemain sayap kanan, pemain sayap kiri, hingga gelandang serang Postur tubuhnya mengjulang setinggi 180 cm sangat mendukung untuk bisa mencetak gol Ragnar Orat Mangun juga bisa jadi andalan dalam set-piece Ia sejauh ini telah tampil 7 kali membela Fortuna Sitar di Liga Teratas Belanda Sebelum membelas Fortuna Sitar, Ragnar memulai karir sepak bolanya dari tim muda NEC Neimachen pada 2008 Di Akademi NEC, Orat Mangun menimba ilmu sepak bola mulai dari level U17 hingga U21 Pada awal tahun 2018, Orat Mangun dipinjamkan ke klub Topos dengan durasi 6 bulan Pada musim panas 2019, NEC sepakat melepas Ragnar Orat Mangun ke SC Cambur Setelah 2 musim memperkuat SC Cambur, Orat Mangun kemudian pindah ke Go Ahead Eagles menjelang bergulirnya musim 2021-2022 Lalu di musim 2022-2023, ia pindah membela FC Groningen Di mana Ragnar mendapat kesempatan bermain 19 kali di Eredivisi dan mengemas 1 asis Setelah itu, ia baru dipinjamkan ke klubnya saat ini, di Fortuna Sitar Sitar